Halo, kembali lagi bersama saya di Aku Om Mas Sehat. Kali ini kita akan membahas tentang dampak pemanasan global terhadap kesehatan kulit. Memiliki kulit sehat menjadi dambaan semua orang, baik wanita maupun perih. Kesehatan kulit penting diperhatikan karena melalui kulit yang sehat dan terawat adalah awal dari kecantikan. Selain merawatnya dari luar, kita juga perlu merawatnya dari dalam. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit, salah satunya adalah global warming. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita ketahui dulu apa itu global warming. Pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan di bumi. Peningkatan suhu ini dapat menyebabkan berbagai perubahan alam. Tanpa kita sadari, ternyata banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya global warming. Dan tentu saja hal ini mempengaruhi kesehatan tubuh kita, salah satunya adalah kulit. Salah satu penyebab terjadinya global warming adalah efek rumah kaca yang terjadi di berbagai belahan dunia. Efek rumah kaca terjadi karena menipisnya lapisan ozon di atmosfer. Hal ini menyebabkan energi dan panas dari sinar matahari terperangkap sehingga suhu bumi meningkat. Penelitian menyatakan bahwa kenaikan suhu sebanyak 2 derajat akibat dari perubahan iklim dapat meningkatkan risiko kanker dari sinar UV matahari sebesar 10%. The National Institute of Health and the American Academy of Dermatology menaporkan bahwa perubahan iklim akibat pemanasan gobang meningkatkan keparahan kondisi kulit, termasuk infeksi kulit, meningkatkan efek peperahan sinar matahari, dan transmisi penyakit bakteri maupun virus melalui air. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin panasnya suhu bumi, maka semakin mudah terjadinya kerusakan pada kulit. Kerusakan kulit yang dapat terjadi yaitu penuhan dingin, iritasi, kulit kering mengelupas, muncul bercak kecorokan, keriput, dan lain-lain. Maka dari itu, kita harus merawat kesehatan kulit kita dari luar dan dalam. Untuk merawat kesehatan kulit dari luar, kita bisa menggunakan serangkaian skincare. Sedangkan dari dalam, kita juga bisa meminum vitamin E. Vitamin E mempunyai efek anti-radang, juga anti-oksidan yang berfungsi mendukung sistem kekebalan tubuh, fungsi sel, dan menjaga kesehatan kulit. Sumber vitamin E terbaik adalah dari makanan. Vitamin E dapat ditemukan dari berbagai sumber makanan, yaitu salmon, seafood, brokoli, kacang, terutama kacang kedelai, minyak sayur. Vitamin E natural dikenal dengan D-alpha-tocopherol. Vitamin E ini juga bisa didapatkan dari konsumsi suplemen. Beberapa contoh vitamin E yang beredar di pasaran saat ini adalah Vitalis Natural Vitamin E 400 IU, Natur E 100 IU, Emper E 250 IU, dan juga Nuris E 200 IU. Untuk kasus pemanasan global ini, disangkan untuk mengonsumsi jenis vitamin E natural dengan dosis 400 IU per hari. Vitalis Natural Vitamin E 400 IU merupakan salah satu suplemen vitamin E natural yang berasal dari kacang kedelai, dan dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin E harian. Satu hari cukup minum satu kapsul per hari. Selain vitamin E, vitamin lain seperti D, C, K, dan B juga sangat memanfaat untuk kesehatan kulit. Pastikan untuk konsumsi makanan-makanan yang bergizi, sehingga nutrisi Anda terjaga. Produk perawatan kulit lainnya seperti zinc, plombab, dan lainnya dapat digunakan terturut membantu menjaga kesehatan kulit Anda. Vitamin E adalah antioksidan yang sangat efektif untuk mengurangi kerusakan kulit akibat sinariuti. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa mengonsumsi suplemen vitamin E dapat mempengaruhi obat-obat kolesterol dan obat-obat pengincer darah. Konsultasikanlah dahulu kepada dokter apabila Anda memiliki penyakit tertentu. Jadi, dari kesimpulan tadi, bisa kita ketahui bahwa banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global terhadap kulit. Sudahkah kalian memenuhi asupan vitamin E untuk menjaga kulit dari penganasan global? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ya. Sekiap pembahasan kita kali ini, untuk mengetahui informasi seputar kesehatan, kalian dapat mengunjungi website kami di www.akumosehat.com Link kalian bisa cek di deskripsi bawah ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga subscribe channel kami dan nyalain notification ya, biar tahu terus update seputar kesehatan dari kami. See you on next video, bye-bye! Bye!